Petunjuk Teknis Sistem Uji Kompetensi Guru Online BPSDMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 dibuat oleh Tim Pengembang Sistem Uji Kompetensi Online Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang standar laboratorium tempat uji kompetensi, simulasi pengawasan dan pelaksanaan uji kompetensi online Bapak dan Ibu sekalian, petunjuk teknis ini dibuat untuk Satu, kepada tim teknis LPMP Kedua, operator TUK Baik operator yang dari dinas maupun operator dari sekolah Kemudian yang ketiga, untuk pengawas Sehingga dapat memandu dalam pelaksanaan ujian online Dan yang keempat, untuk peserta ujian Sehingga tahu bagaimana cara mengikuti dan melaksanakan ujian online Bapak dan Ibu sekalian Tentunya, untuk melakukan sebuah uji kompetensi Diperlukan standar laboratorium yang ideal Kami mencontohkan sebuah test center P4TK bidang otomotif dan elektronika Atau VEDC Malang Yang bekerja sama dengan Pearson Vue Nah, Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat Bahwa disini terdapat satu PC server lokal Khusus untuk server uji kompetensi Kemudian ada PC monitor ujian Kemudian ada web camera Web camera ini untuk pusat memantau pelaksanaan ujian di tempat ini Kemudian harusnya ada web camera untuk peserta Kemudian 4, ada printer Jika diperlukan sesuatu untuk mencetak Kemudian ada digital signature Kemudian yang ke-6 adalah telpon Yang ke-7 UPS Bapak dan Ibu sekalian Pada lab uji kompetensi VEDC Malang Ini ruangan ujiannya di setting khusus Bahwa setiap orang menempati satu kabin Dan di kabin ini hanya peserta ujian itu sendiri Dan layar monitornya Dia tidak bisa berinteraksi dengan peserta yang lain Kemudian Pengawas ujian pun sesungguhnya tidak bisa berinteraksi langsung Tapi mengamatinya dari kamera Kira-kira seperti itu Standar laboratorium uji kompetensi yang ideal Bapak dan Ibu sekalian Apakah TUK yang akan dipakai Uji kompetensi pada tahun 2013 ini Harus memiliki standar lab seperti itu Jawabannya tidak harus Tapi kalau misalkan ada yang bisa mengusahakan Alhamdulillah Luar biasa Harusnya Mudah-mudahan pemerintah kita memberikan perhatian yang khusus Sehingga dapat membuat lab standar ujian seperti itu Nah Kemudian apa yang harus diperhatikan Yang pertama Kami menyarankan kepada TUK Untuk menyetting labnya Dengan catatan sebagai berikut Bahwa PC server yang digunakan itu Wajib menggunakan UPS Kalau di sekolah itu Tidak ada server Atau tidak punya UPS Sebaiknya menggunakan notebook Yang bagus baterainya Untuk Dijadikan server Kenapa ini penting? Kami akan jelaskan khusus Pada sesi yang berhubungan dengan operator Tentang hal tersebut Kemudian berikutnya Karena laboratorium kita tidak bisa membuat sekat-sekat Tidak bisa membuat kabin Maka disarankan kepada Lab-lab TUK yang mau dipakai Uji kompetensi Kami harapkan supaya menyetting Layar monitornya Terlihat langsung oleh pengawas dan operator Layar monitor terpantau langsung oleh pengawas dan operator Sehingga Dalam pelaksanaan ujian Operator ataupun pengawas bisa memantau langsung aktivitas peserta Dan jika terjadi kesalahan atau kekeliruan Tim dapat mengamati langsung Sehingga dapat membantu Bapak dan Ibu sekalian sebagai peserta ujian Nah Apa yang operator harus lakukan Sebelum pelaksanaan ujian Bapak dan Ibu sekalian Tentu banyak hal yang harus Kawan-kawan operator lakukan Antara lain Mempersiapkan seluruh aktivitas Yang berkaitan dengan sistem ujian Nah singkat kata bahwa Operator harus mempersiapkan PC peserta Siap dipakai ujian Dengan catatan bahwa Komputer sudah on Dan peserta tinggal Login masuk Ke sistem ujian Siap mengikuti ujian Kemudian Apa yang Harus dilakukan oleh seorang pengawas Pelaksanaan ujian Bapak dan Ibu sekalian Mari kita memperhatikan Tayangan berikut ini Silahkan Asyap untuk Alkulator Plastis Taruh pada tempatnya Silahkan Isi yang kosong Mari Pak Isi yang kosong Terima kasih telah menonton Selamat datang di Terima kasih telah menonton Di Sipalang Ini di Sipalang Saya Kupriang Tos Bapak dan Ibu sekalian Sampai saya Bapak Raky Kuali lagi Sebagai operator Ada beberapa hal yang Saya sampaikan Dalam Pembuji kompetensi ini Yang pertama Ibu dan Bapak Bapak tidak boleh Bekerja sama satu Dengan yang lain Kemudian Kemudian Kalau ada Hal yang belum jelas Silahkan Tanya kepada Pekawas Atau Operator Dan Berikut ini Bapak Raky Bapak Raky Bapak Raky Bapak Raky Bapak Raky Kami akan menjelaskan Bagaimana Cara Mengikuti Kompetensi ini Silahkan Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian Semuanya Saat ini Komputer Pada Posisi Siap Dari tayangan tadi Dapat disimpulkan Bahwa Pengawas Membantu Satu Mengarahkan Peserta Masuk ruangan Kedua Memastikan Tas HP Kamera Buku Kalkulator Flashdisk Dan lain-lain Sebagainya Tidak Ikut Serta Masuk Ke Meja Ujian Setelah itu Pengawas Memperkenalkan Kepada Peserta Siapa Sebagai Operator TUK Kemudian Pengawas Mengarahkan Pelaksanaan Ujian Kira-kira Demikian Apa yang harus Dilakukan oleh Operator Saat Peserta Ujian Sudah Berada Di Ruangan Operator Harus Menjelaskan Cara Menggunakan Sistem Ujian Yang Kedua Operator Memandu Peserta Cara Cara Login Cara Ketiga Memandu Peserta Mengikuti Latihan Atau Mengambil Soal Uji Coba Terlebih Dahuru Baru Mengambil Ujian Yang Sebenarnya Yang Keempat Operator Memberitahu Kepada Peserta Bahwa Setiap Peserta Wajib Membaca Informasi Yang Ditampilkan Oleh Sistem Tidak Boleh Asal Klak Klik Klak Klik Tanpa Membaca Informasi Tersebut Kemudian Operator Menyampaikan Bahwa Tidak Ada Pengulangan Karena Alasan Apapun Termasuk Alasan Salah Klik Yang Kelima Peserta Wajib Mengikuti Arahan Operator Peserta Wajib Dalam hal ini Operator Harus Tegas Dan Menyampaikan Bahwa Bagi Peserta Yang Tidak Mengindahkan Arahan Operator Atau Sok Tau Resikonya Ditanggung Sendiri Bapak Dan Ibu Sekalian Kira-kira Seperti itu Kemudian Bagaimana Cara Peserta Mengikuti Ujian Penjelasan Ini Sekaligus Menerangkan Bagaimana Operator Menjelaskan Kepada Peserta Cara Mengikuti Ujiannya Dan Peserta Sendiri Memahami Yang Pertama Silahkan Perhatikan Harus Login Login Pada Halaman Login Ini Dengan NUPTK Masing-masing NUPTK Ini Jumlahnya 16 digit Kemudian Nomor Peserta Ini 14 digit Dimasukkan Angka Itu Tanpa Diantarai Spasi Ataupun Tanda Minus Kemudian Setelah Berhasil Login Sistem Ujian Akan Menyediakan Defaultnya Ada Satu Yaitu Uji Coba Mata Ujian Uji Coba Jumlah Mata Ujian Ini Sangat Tergantung Kepada Sistem Ujian Yang Diaktifkan Soal Yang Mana Kemudian Peserta Mengikuti Uji Coba Ini Ada Informasi Mata Pelajarannya Adalah Uji Coba Bidang Kalian Tidak Ada Dan Seterusnya Namanya Siapa Silahkan Klik Ikut Ujian Nah Secara Umum Ini Sistem Akan Melakukan Verifikasi Atau Autentikasi Dengan Server Pusat Kemudian Setelah Berhasil Masuk Soal Ujian Maka Perlahan-lahan Ini Akan Tampil Ada Menu Menu Jumlah Soal Kemudian Ini Ada Menu Yang Lainnya Terus Ada Penghitung Waktu Mundur Pengerjaan Soal Bapak Dan Ibu Sekalian Bisa Memperhatikan Waktunya Berapa Menit Kemudian Ada Di Pojok Kanan Ada Waktu Penyimpan Otomatis Kalau Ada Kata Oke Berarti Penyimpan Otomatis Berfungsi Dengan Baik Kemudian Ada Petunjuk Penggunaan Kalau Ini Diklik Secara Otomatis Dia Akan Tersembunyi Dan Untuk Memunculkan Kembali Tekan F1 Dan Ada Identitas Peserta NUPTK Berapa Namanya Siapa Kemudian Disini Ada Halaman Soal Dan Jawaban Nah Untuk Memberikan Jawaban Tinggal Menekan Huruf A Untuk Jawaban A Dari Keyboard Dan Jika Merasa Soalnya Kecil Tampilan Soalnya Kecil Baik Gambarnya Ataupun Soalnya Dapat Menekan Tanda Memperbesar Ini Atau Menekan Tanda Plus Dari Keyboard Anda Nah Tampilannya Akan Membesar Memperhatikan Tolong Diperhatikan Dia Akan Semakin Besar Ya Dia Akan Semakin Besar Kemudian Untuk Memberikan Jawaban Ya Itu Bisa Dari Mouse Dengan Mengklik B A C Atau Dari keyboard A B C D Dan Seterusnya Kemudian Untuk Pindah Ke Soal Berikutnya Anda Dapat Menekan Tanda Pana Ini Atau Menekan Tanda Spasif Dari Keyboard Soal Sudah Maju Soal Kedua Dari 50 Soal Anda Harus Memperhatikan Dengan Baik Ya Tanda Ini Untuk Lanjut Ke Step Berikutnya Soal Berikutnya Satu Per Satu Dengan Menekan Tanda Spasi Kemudian Yang Harus Diperhatikan Juga Adalah Jika Sudah Berwarna Merah Berarti Itu Adalah Pilihan Jawaban Kita Dari Warna Biru Berubah Menjadi Warna Merah Itu Menandakan Nomor Dua Jawabannya B Nah Untuk Lihat Soal Yang Paling Akhir Dapat Menekan Tombol Ini Forward Tekan Ini Dia Akan Menuju Soal Ke Yang Paling Akhir Sekarang Posisinya Nomor Satu Dari Nomor 50 Dari 50 Soal Kita Lanjut Dia Akan Secara Otomatis Menuju Soal Terakhir Soal 50 Dari 50 Soal Kemudian Untuk Kembali Kepada Nomor Soal Nomor Satu Bisa Menekan Tanda Kembali Back Tombol Ini Dia Akan Kembali Ke Soal Paling Awal Kembali Soal Awal Kita Lanjutkan Nah Jika Dalam Mengikuti Ujian Ini Bisa Jadi Ada Gambar Yang Telat Muncul Atau Kurang Jelas Bapak Dan Ibu Sekalian Bisa Menekan Tombol Ini Ini Artinya Untuk Refresh Soal Ya Untuk Refresh Soal Atau Tekan R Dari Keyboard Anda Kemudian Untuk Mengembalikan Ukuran Normal Dapat Menekan Angka 0 Atau Tekan Tanda Ini Untuk Mengembalikan Normal Ya Selanjutnya Ini Sudah Kembali Kepada Posisi Ukuran Normal Kemudian Jika Soalnya Terlalu Besar Tampilan Soalnya Terlalu Besar Itu Juga Bisa Diperkecil Dengan Tombol Tanda Ini Tanda Memperkecil Atau Menekan Keyboard Tanda Minus Dia Akan Mengecilkan Secara Otomatis Coba Diperhatikan Nah Ada Menu Navigasi Soal Yang Secara Tidak Hirarkir Coba Diperhatikan Ini ada Tanda Jejak Kaki Itu Namanya Navigasi Soal Ada Beberapa Tanda Yang Pertama Yang Yang Berwarna Hijau Soalnya Sudah Dijawab Yang Berwarna Biru Itu Menunjukkan Posisi Kursor Kita Saat Ini Posisi Soal Saat Ini Kemudian Yang Berwarna Merah Itu Soal Belum Dijawab Bisa Diperhatikan Disini Soal Sudah Terjawab Ada Dua Belum Terjawab Ada 48 Untuk Melihat Keseluruhan Ini Dapat Mengklik Scroll Yang Ada Disini Sampai Ke Nomor Soal Ke 50 Ini Penting Bapak Dan Ibu Sekalian Contoh Kita Mau Melompat Kepada Soal Nomor 33 Silahkan Klik Itu Sehingga Berubah Jadi Warnanya Biru Kemudian Klik Oke Maka Secara Otomatis Soal Akan Lompat Ke Soal Nomor 33 Nah Pada UKG Kemarin Ada Beberapa Peserta Yang Salah Tekan Salah Tekan Yang Ditekan Itu Adalah Yang Disini Petunjuk Pelaksanaan Salah Tekan Pada Saat Ini Kami Sudah Fasilitasi Jika Ada Peserta Yang Salah Tekan Secara Otomatis Petunjuk Itu Menjadi Tersembunyi Dan Untuk Menampilkan Kembali Dapat Menekas Satu Dari Keyboard Anda Selanjutnya Jika Sudah Yakin Semua Jawaban Soal Sudah Diberikan Semua Soal Sudah Dijawab Bapak Dan Ibu Sekalian Bisa Menekan Tanda Jari Ini Tanda Telapak Tangan Ini Untuk Memproses Ujian Ketika Menekan Itu Bapak Dan Ibu Sekalian Ada Konfirmasi Apakah Masih Mau Mengerjakan Atau Tidak Disini Ada Anda Masih Memiliki Waktu Untuk Menyelesaikan Ujian Jika Menekan Ya Maka Proses Akan Dilanjutkan Kepada Proses Hasil Ujian Jika Anda Menekan Tidak Maka Bisa Kembali Melanjutkan Ujian Selanjutnya Setelah Menekan Ya Ternyata Tidak Langsung Selesai Ini Untuk Memberikan Kesempatan Kepada Bapak Dan Ibu Sekalian Supaya Benar-benar Meyakinkan Bahwa Apakah Sudah Yakin Mau Memproses Ujian Atau Tidak Jika Tidak Bapak Dan Ibu Sekalian Klik Lanjut Untuk Bisa Kembali Ke Ujian Namun Jika Sudah Yakin Silahkan Tekan Selesai Untuk Memproses Hasil Ujian Anda Ini Menunjukkan Bahwa Hasil Ujian Sudah Diproses Namun Nilainya Tidak Ditampilkan Hasil Pedagogi Tidak Ditampilkan Hasil Profesional Tidak Ditampilkan Demikian Cara Mengikuti Uji Kompetensi Online Demikian Sekilas Bagaimana Proses Mengikuti Ujian Untuk Peserta Namun Sebelum Kami Akhiri Kami Akan Simulasikan Sekali Lagi Dan Bapak Ibu Sekalian Tolong Diperhatikan Bagaimana Mengikuti Ujian Silahkan Perhatikan Video Berikut Ini NUPTK Dimasukkan Nomor Peserta Dimasukkan Tekan Login Pilih Mata Pelajaran Yang Disediakan Dan Sesuai Dengan Mapel Anda Masing-masing Lihat Ada Waktunya Nah Ketika Sudah Yakin Mengikuti Ujian Silahkan Lihat Klik Ikuti Ujian Terjadi Autentikasi Dengan Server Pusat Halaman Soal Sudah Muncul Ada Soal Dan Ada Jawaban Pilihan Jawaban Itu Ada Petunjuk Penggunaan Kemudian Ada Tombol-tombol Seperti Yang Saya Jelaskan Sebelumnya Maju Soal 1, 2, 3, 4 Bisa Tekan Tombol Itu Ataupun Menekan Spasi Dan Untuk Memberi Jawaban Silahkan Tekan A Atau B Nah Jika Ada Yang Mengklik Tombol Petunjuk Itu Secara Otomatis Akan Tersembunyi Artinya Tidak Boleh Untuk Mengembalikan Tekan F1 Ya Silahkan Proses Ujiannya Selesai Selesai Dan Nilainya Tidak Ditampilkan Demikian Sekilas Tentang Bagaimana Proses Mengikuti UKG Online Lanjutkan Pada Saat Pelaksanaan Ujian Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Seorang Pengawas Mari Kita Lihat Tayangan Berikut Secara Intensif Juga Memperhatikan Peserta Dan Memang Ada Yang Memerlukan Bantuan Silahkan Dibantu Yang Penting Tidak Membantu Memberikan Jawabannya Dengan Begitu Pentingnya Begitu Senternya Fungsi Pengawas Disini Bahkan Bisa Dikatakan Keberhasilan Ujian Ini Sangat Ditentukan Oleh Peran Pengawas Maka Dengan Demikian Kami Menyarankan Sebaiknya Orang Yang Ditugaskan Sebagai Pengawas UKG Online Adalah Orang Yang Secara Jenjang Dan Kepangkatan Itu Memenuhi Syarat Dan Yang Kedua Dapat Mengoperasikan Komputer Sehingga Benar-benar Bisa Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Uji Kompetensi Online Bapak Dan Ibu Demikian Petunjuk Teknis Ini Kami Buat Semoga Memberikan Manfaat Bagi Tim LPMP Tim Operator Dinas Pendidikan Se-Indonesia Tim Operator Sekolah Di Seluruh Tempat Uji Kompetensi Kemudian Bagi Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Saat Ini Menjadi Calon Peserta UKG Kami Doakan Mudah-mudahan Bapak Dan Ibu Sekalian Bisa Mengikuti Ujian Ini Dan Dapat Dinyatakan Lulus Sehingga Dapat Lanjut Proses Berikutnya Salam Sukses UKG 2013 Demi Kemajuan Republik Indonesia Tercinta Kami Kami Atas Nama Pengembang Sistem UKG Online 2013 Mengucapkan Terima kasih Yang Sebesar-besarnya Kami Mengucapkan Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Dari Kami Atas Nama Tim Kami Mengucapkan Terima Kasih Salam Sukses UKG Tercinta Tercinta